Apa kabar nasib baik? Apa kabar nasib baik? Apa kabar nasib baik? Sahabat nasib baik dimanapun berada Apabila anda memiliki perasaan tidak nyaman Kemudian malu Karena mungkin berjerawat Atau mungkin karena anda memiliki perasaan Minder dan seterusnya Bagaimana sih caranya mengatasi? Caranya segampang sekali Yang pertama anda tulis Mengapa perasaan anda tidak nyaman? Tulis Satu karena saya misalnya Memiliki kekurangan fisik saya Kemudian yang kedua Mungkin ada nilai kita yang dilek di mata pelajaran Kemudian ada hal-hal Mungkin kita mengatakan cinta Tapi ditolak cinta kita Nah itu perasaan-perasaan tidak nyaman Tulis dalam suah kertas Ya tulis Setelah anda tulis Kemudian anda mulai pegang seperti ini Dan katakan bahwa Mulai hari dan seterusnya Perasaan-perasaan malu Tidak nyaman Mindar dan seterusnya Akan hilang dalam diri saya Kemudian anda bisa langsung membuang tulisan ini ke tong sampah Kemudian anda nafas Dan anda tersenyum Atau cara yang kedua Anda setelah tulis perasaan-perasaan tidak nyaman anda Kemudian anda Robek-robek Robek-robek kertas itu Dan kemudian anda becak-becak lagi Setelah itu anda buang ke bawah Anda injak-injak lagi Boleh Kemudian anda nafas Dan kadang-kadang Haa plong Mulai hari dan seterusnya Saya Percaya diri Saya yakin Dari diri saya Saya orang yang luar biasa Dan seterusnya Lakukan itu Terkadang Mulai ada perasaan-perasaan tidak nyaman Di dalam diri anda Ya Mudah-mudahan tips ini bermanfaat Bagi anda Jangan lupa Klik subscribe-nya Atau Klik Youtube anda DR Surya Pratnya Setelah itu Klik subscribe-nya Dan jangan lupa Tombol Loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi Atau untuk mendapatkan Video-video pertama Dari Channel kami Ya Demikian Dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Yang subscribe Channel saya Saya doakan nasibnya selalu Baik Sekala lah ni Sekala Sampai jumpa